Dali Habib Yusuf Al-Fqaf bertindak asusila kedua anak didiknya agar awet muda dan meresap ilmunya. Habib Yusuf Al-Fqaf ditahan terkait kasus tindak asusila yang disangkakan kepadanya. Tindak asusila itu dilakukan kepada dua anak didiknya di dalam studio rumahnya. Sebelum melancarkan aksinya, Habib Yusuf mengiming-imingi korban bisa mendapat berkah dan awet muda. Habib Yusuf Al-Fqaf diduga telah melakukan tindak asusila kepada anak dibawah umur dengan korban S-16 dan Y-16. Kasat reskrim Polres Pembekasan AKP Tommy Prambana menyebut korban merasa trauma hingga membuang pakaian yang dikenakannya saat kejadian berlangsung. Sehingga polisi tidak bisa mengamankannya sebagai barang bukti. Tommy juga menjelaskan bahwa kejadian itu diduga terjadi di studio yang ada di kediamannya di kecamatan yang sama dengan korban. Di sana, korban awalnya diminta untuk memijat tersangka. Hingga akhirnya kedua korban dilecehkan di tempat tersebut dan berulang hingga dua sampai tiga kali. Perbuatan terlapor tersebut dilakukan kepada keponakan pelapor sebanyak tiga kali di tempat yang sama di waktu yang berbeda, kata AKP Tommy Prambana. Ada pun tersangka berjalib bahwa perlakuan itu dilakukan agar ilmu yang masuk bisa merasap dan bermanfaat. Selain itu, korban juga diiming-imingi untuk mendapat perkah dan awet muda. Habib Yusuf Alfkab kemudian ditangkap polisi di Pasar Omben, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur pada Senin 31 Januari 2022 sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih telah menonton!